Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mulai, nama saya Hendy, dan saya akan menjadi coach Anda selama kita belajar di D3K Keperawatan Pada kesempatan kali ini kelasnya untuk jumpa digabung antara D3 dengan NUS Dan pada malam ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas Mungkin 30 menit ke depan kita akan membicarakan apa yang akan kita lakukan Dan setelah itu kita akan melakukan pretest ya Ada pretest yang mudah-mudahan teman-teman bisa hari ini ataupun terakhir besok pagi atau besok sore Sehingga kita bisa membahas malamnya, malam setingin ya Berarti setelah malam kita harus sudah masuk ke soal-soal Oke, pada malam ini saya hanya akan menjelaskan selintas terkait dengan apa itu P3K Terkait dengan materinya yang harus disiapkan Karena kalau P3K-nya saya Bapak Ibu bisa mencari Tetapi yang menjadi concern saya adalah apa itu materi-materi yang akan diujikan Ini kompetensi teknis soalnya ada 90 soal Ada perbedaan sedikit antara D3 dengan NUS Ada sedikit perbedaan Kemudian Dengan jumlah soal 120 ditambah dengan soal dari Manajeria Sama Sosio Kultura 25 135 Sementara waktu yang diperlukan adalah 120 Artinya Bapak Ibu hanya punya waktu 54 detik untuk mengerjakan masing-masing soal Ya, mengerjakan masing-masing soal Nanti apakah urutannya? Urutannya nanti akan saya singgung Mengapa dan bagaimana? Supaya waktu itu efektif dalam Belajar atau dalam ujian ini Kompetensi teknis itu semua Semua kompetensi yang Menandai Bapak Ibu sebagai seorang profesi Seorang profesi itu Jadi secara spesifik Jumlahnya adalah Tadi 90 Kemudian Bapak Ibu semua Kita akan membahas soal teknis ini Dari mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu Karena saking banyaknya Masa teknis yang harus kita kerjakan Setelah itu Hari Kamisnya Kita akan berbicara tentang Sosio Kultura Manajeria dan wawancara Kita cukup satu hari Karena relatif lebih mudah Untuk Sosio Kultura Manajeria dan wawancara Relatif lebih mudah dibanding Tenis Tenis lebih banyak Dan materinya sangat luas Tapi kalau Manajeria, Sosio Kultura dan wawancara Materinya Hanya ada 8 sub Kemudian untuk Manajeria Kemudian Sosio Kultura hanya 4 Dan wawancara hanya 2 Jadi Kita tidak terlalu Berat Kita karena Tidak ada konsep-konsep yang Jelas Selama Anda mengisi soal-soal tersebut Maka Anda mendapatkan nilai Ya Jadi Walaupun nembak Anda dapat nilai Tapi beda dengan Walaupun nembak tidak benar Dapat nilai Kalau di Sosio Kultura Walaupun nembak Wawancara Dan Manajeria Membang Anda dapat soal Dapat Hiling Tetapi kalau Lebih teknis Membang Kalau tidak benar Tidak dapat Ya Perbedaannya disana Kemudian Selanjutnya Manajeria Ada 8 Yang harus Anda Pahami Manajeria Integritas Kerjasama Komunikasi Orientasi pada hasil Pelayanan publik Pengembangan diri Dan orang lain Melola perubahan Pengambilan keputusan Ini semua Terkait Dengan Bagaimana Penguasaan Pengetahuan Terampilan Sikap Perlaku Dalam Organisasi Jadi saya bilang Dari sekarang Pada Bapak Ibu Semua Bahwa Kompetensi Manajeria Itu harus Mengutamakan Kepentingan Organisasi Isi Misi Organisasi Utamakan Kepentingan Yang Lebih besar Untuk Organisasi Jadi Kalau Misalkan Dalam Konsep Misalnya Bapak Ibu Diberikan Penjelah Kasus Atau Penyataan Bahwa Jika Ada Hujan Besar Misalnya Sejak Kemarin Sore Sampai Pagi Hari Yang menyebabkan Banjir Misalnya Di daerah Saya Banjir Misalnya Satu Lutut Misalnya Tapi Tidak Mengganggu Rumah Maka Anda Harus Pergi Tetap Kekantor Katakanlah Dalam Konsep Itu Dalam Teorinya Anda Harus Pergi Kekantor Dan Pada Kenyataannya Misalnya Anda Bisa Ijin Dalam Dunia Nyata Maksudnya Begini Maksudnya Begini Bapak Ibu Kompetensi Menerjiria Itu Bukan Tentang Menguji Karakteristik Bapak Ibu Menguji Kejujuran Bapak Ibu Tapi Di Kompetensi Menerjiria Hanya Menguji Pengetahuan Harus Bagaimana Dalam Rangka Mencapai Tujuan Organisasi Itu saja Yang Yang Jadi Kuncinya Di sana Ya Yang jadi Kuncinya Di sana Kemudian Muncul pertanyaan Kalau gitu Bohong dong Goj Bukan masalah Bohong Ini adalah Yang diujinya Adalah Pengetahuan Bukan Tentang Kepribadian Bukan Berbicara Tentang Perlaku Anda Tapi Berbicara Tentang Bagaimana Pengetahuan Organisasi Itu saja Yang menjadi Poinnya Jadi Kalau Isinya Menjawabnya Itu Adalah Pilih Jawaban Yang terbaik Untuk Organisasi Pilih Jawaban Yang ideal Untuk Organisasi Bukan Yang terbaik Untuk Anda Dan Bukan Kepribadian Anda Itu Kuncinya Di sana Di managerial Di managerial Ada Integritas Anda Perhatikan Integritas Berbicara Tentang Organisasi Kerjasama Berbicara Juga Tentang Organisasi Tujuan Organisasi Kemudian Komunikasi Juga Berbicara Tentang Tujuan Organisasi Orientasi Pada Hasil Juga Berbicara Tentang Keberhasilan Organisasi Pelayanan Publik Juga Adalah Terkait Juga Dengan Bagaimana Kita Melayani Tentunya Memberikan Pelayanan Kalau Pelayanan Publik Mengacu Keluar Kita Memberikan Pelayanan Tanpa Memihak Kemudian Pengembangan Diri Dan Orang Lain Juga Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Pengetahuan Yang Terus Menerus Konsepnya Adalah Bagaimana Supaya Kita Bisa Mengembangkan Diri Dan Orang Lain Yang Akhirnya Untuk Pentingan Organisasi Kemudian Mengenalah Perubahan Juga Juga Sama Ini Kalau Di SKD Anda Ada Kemampuan Beradaptasi Juga Sama Anda Harus Cepat Beradaptasi Cepat Mengelola Perubahan Cepat Berubah Kait Dengan Bagaimana Anda Memimpin Usaha Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Pengambilan Keputusan Dan Pengambilan Keputusan Juga Harus Difikirkan Secara Konsekuensinya Dan Lain Sebagainya Kemudian Sosiokultura Sosiokultura Bagaimana Sosiokultura Ada Empat Kebukaan Terhadap Budaya Kemampuan Perhubungan Sosial Kebukaan Terhadap Konflik Dan Empati Disini Bagaimana Disini Ada Kebukaan Anda Sebagai Orang Yang Menjadi Perekat Bangsa Jadi Anda Yang Menjadi Orang Yang Harus Menjadi Perekat Persatuan Dan Kesatuan Itu Tujuan Anda Di sana Atau Target Anda Di sana Jadi Bahwa Ada Kompetensi Ini karena Indonesia Itu bermacam-macam Jadi Judulnya Bagaimana Anda Harus Bisa Sebagai ASN Harus Bisa Mempertahankan NKRI Itu saja Di dalam Masyarakat Yang Pluralisme Di dalam Masyarakat Yang Berbineka Tungga Ika Kemudian Selanjutnya Selain Perekat Bangsa Maka Anda Harus Juga Mempromosikan Ada Toleransi Keterbukaan Maka Terhadap Perbedaan Perpanjangan Tangan Pemerintah Untuk Menyatukan Masyarakat Jadi Kalau Misalnya Anda Konflik Konflik Misalnya Pada Saat Anda Kantor Ada Orang Yang Mau Tauran Maka Saya Berarti Anda Harus Menjadi Orang Yang Menjadi Penengah Itu Yang Diinginkan Oleh Keseorang Keseorang Kemudian Bagaimana Menang Wawancara Wawancara Terkait Hanya Dua Moralitas Dan Integritas Jadi Kita Sudah Berbicara Moralitas Integritas Dan Moralitas Dan Dan Wawancara Ini Juga Hanya 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 Sepuluh Dengan Empat Pilihan Jadi Cuma Benar Semua Adalah Empat Kurung Adakah Coach Yang Benar Semua Ada Di Moralitas Itu Jadi Wawancara Ada Yang Pernah Benar Semua Di Sosio Kultura Benar Semua Kemudian Manager Dia Benar Semua Dan Mahasiswa Bimbingan Saya Kemarin Ada Ibu-ibu Yang Memang Sudah Berumur Ya Lebih 35 Tahun Pastinya Yang Tahun Kemaren Itu Dari Kalau Kita Total Berarti 650 Berapa Dia Dapat Nilai Dapat Nilai Itu Tanpa Afirmasi Padahal Dia Sudah Dapat Afirmasi Dia Dapat Nilai 565 Tanpa Afirmasi Padahal Dia Mendapatkan Afirmasi 180 Bisa Bayangkan Dia Otomatis Bagaimana Bagaimana Tanya Bagaimana Anda Bisa Luruh Sebanyak Mereka Saya Ikuti Aja Apa Yang Dianjurkan Pada Saat Pembelajaran Yang Diikuti Jadi Nanti Pada Saat Saya Jalan Jalan Belajar Jalan Jalan Malam Jalan Jalan Mendalami Soal Saya Akan Memberikan Tip Dan Trik Bagaimana Cara Menjawab Saya Ulangi Lagi Jadi Untuk Senin Hari Ini Hari Ini Kita Hanya Pretes Penjelasan Awal Kemudian Besok Kita Mulai Soal Senin Selasa Rabu Itu Teknis Kamis Itu Sosio Wancara Sosio Kultura Dan Managerial Hari Minggu Itu Tryout Setiap Hari Minggu Kemudian Nah Ini Nilai Tertinggi Yang 460 Tenis Kena Kali 9 Kali 5 Kemudian 200 Managerial Sosio Kultura Wancara 40 Kemudian Ini Managerial Bukirnya 25 Berarti 25 Itu Kalau 100 Berarti 4 Masih-masih Pilihan Jawabannya 4 Pilihan Jawabannya 4 Kemudian Sudah Sudah Setuju Dan Sebagainya Kemudian Yang Wancara Hampir Mirip Dengan Managerial 4 Juga Sama Kemudian Pemobotannya Perhatikan Disini Kalau Tidak Menjawab Nol Kalau Salah Juga Nol Makanya Untuk Meningkat Kemungkinan Anda Lebih Baik Menjawab Walaupun Salah Kenapa 20% Kemungkinan Benar Kalau Menjawab Salah Kemudian Kalau Managerial Paling Tinggi Nilainya 4 Serta Tidak Tidak Menjawab 0 Artinya Walaupun Salah Menjawab Anda Menjawab 1 Sosio Kultura Jawabannya Paling Tinggi 5 Serta Tidak Menjawab 0 Jadi Paling 1 Jadi Jawab Tidak Boleh Ada Yang Kosong Begitupun Wancara Nah Yang Menarik Disini Saya Akan Mengatakan Dari Sekarang Pada Teman Teman Tuh Jadi Teman Teman Anda Mulai Dari Sini Ke Atas Mulainya Ini Bagian Yang Berbeda Ini Berbeda Anda Sudah Menghabisan Waktu Selama 120 Menit Habis Baru Masuk Ini Nah Masuk Ini Jadi Anda Boleh Dari Sosio Kultural Dulu Kalau Saya Harapannya Anda Dari Mulai Sosio Kultural Dulu Kemudian Kompetensi Managerial Dan Flexi Tenis Kenapa Disini Yang Dua Ini Yang Dua Ini Hanya Persepsi Hanya Persepsi Jadi Relatif Tidak Pusing Tetapi Kalau Sudah Disini Maka Ini Kemampuan Profesi Anda Yang Dari Banyak Banget Soal Itu Hanya Anjuran Saja Nanti Kita Lihat Kemudian Nah Ini Selasih Kompet 2021 Tampil Sama Saja Kompet 2002 Juga Seperti Ini 490 Seperti Managerial Itu Adalah Perhatikan 120 Menit Sementara Soalnya Itu 135 Jadi 54 Detikan Satu Soal 54 Detik Satu Soal Anda Tidak Boleh Lebih Dari Satu Menit Kalau Wancara Longgara Enggak Jadi Tata Adalah 130 Menit Selama Ujian Anda Jadi Ini Jadi Kalau Tidak Menjawab No Jadi Kalau Yang Disini Atau Semuanya Saja Semuanya Saja Disini Semuanya Saja Ini Anda Wajib Menjawab Tidak Ada Ata Meninggalkan Soal Kosong Tidak Anda Wajib Menjawab Itu Teman Teman